Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin kue talam gula merah terenak Bikinnya super gampang banget Dan untuk rasanya dijamin super enak Lembut, wangi, dijamin ya Kalau teman-teman coba yang resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi Kue ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, pertama kita larutkan gula merah Di sini kita siapkan 150 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus Kemudian masukkan 3 sendok makan, gula pasir untuk 1 sendok makannya penuh Masukkan setengah sendok teh garam halus Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun panen yang sudah dipotong-potong Kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang Nyalakan api kompor Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah santan Dan ini kita tunggu hingga gula merahnya larut dan santannya mendidih Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari setengah butir buah kelapa ukuran besar Untuk gula merahnya teman-teman cari yang kualitasnya bagus dan warnanya hitam pekat Biar nanti rasa kue talamnya enak dan wangi Nah kelihatan gula merahnya sudah larut dan sudah mendidih seperti ini Oke ini sudah cukup, matikan api kompornya Selanjutnya kita biarkan larutan santan gula merah di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan Selanjutnya kita bikin adonan Siapkan 100 gr tepung beras Siapkan wadah yang agak besar lalu kita masukkan tepung beras Kemudian kita masukkan 40 gr tepung tapioca atau tepung sagu Masukkan larutan gula merah santan yang kita masak tadi Ini kondisinya sudah dingin Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata Untuk larutan santan gula merahnya sebelum kita campurkan ke adonan Disaring terlebih dahulu biar ampas atau kotorannya bisa dibuang Oke adonan gula merahnya sudah tercampur rata Terakhir kita saring biar hasilnya halus, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Oke teman-teman adonan talam gula merahnya sudah siap Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan diameter 18 cm dan tingginya 7 cm ya Kita oles hingga rata biar nanti setelah kue talamnya mateng mudah dikeluarkan, tidak lengket Setelah loyang dioles rata langsung saja kita masukkan adonan talam gula merahnya Adonan sudah siap, lanjut kita kukus Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar rop air tidak menetes-etes kuenya Kita kukus adonan kue talam gula merahnya selama 35 menit Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kuenya benar-benar merata Selanjutnya kita bikin lapis putih, siapkan 100 gram tepung beras Kita campurkan dalam satu wadah, kita masukkan semua bahannya Kemudian lanjut kita masukkan 40 gram tepung tapioca atau tepung sagu Kemudian masukkan 2 sendok makan, gula pasir untuk 1 sendok makannya penuh Masukkan setengah sendok teh garam halus Kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang dari setengah butir buah kelapa ukuran besar Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan lapis putihnya tercampur rata Untuk santannya teman-teman sebelum kita campurkan ke adonan Sebaiknya direbus atau dimasak terlebih dahulu hingga mendidih biar kuenya awet tidak cepat basi Adonan lapis putihnya sudah tercampur rata Terakhir kita saring biar hasilnya halus, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil Oke untuk adonan lapis putihnya ini kita bagi 2 sama rata Jadi kita kukusnya sebanyak 2 kali ya Lanjut setelah 35 menit kita kukus Adonan talam gula merahnya sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih yang pertama Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 2 kali ya Untuk lapis pertamanya kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit kita kukus Lapis putih pertama sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua Dan untuk adonan lapis yang kedua ini kita kukus selama 15 menit Setelah 15 menit kita kukus Kue talam gula merahnya sudah matang Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Seriusan teman-teman saat saya buka kukusan wanginya enak banget Selanjutnya kita biarkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin Setelah kue talam gula merahnya dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis Lanjut kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik Nah gimana nih teman-teman mudah kan Bikin ide jualan yang satu ini dijamin Resepnya anti gagal Rasanya dijamin enak banget Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Untuk hasil kue talamnya seperti ini langsung aja kita potong Untuk pisaunya jangan lupa dilapis dengan plastik biar gak lengket Sekarang kita potong ya Untuk potong kuenya bebas aja Sesuai selera disini saya bagi-bagi aja ya Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga Tengah loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin ya Allah Setelah kue talam gula merahnya dipotong-potong Hasilnya seperti ini Selanjutnya siap disajikan bersama keluarga tercinta Ataupun dibikin buat ide jualan Yuk teman-teman cobain di rumah Oke teman-teman sekarang kita cobain kue talam gula merahnya Untuk tesur kue yang ini lembut dan sedikit kenyal Seriusan teman-teman kue yang ini wangi banget Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut Manisnya pas Legit, gurih, recommended buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya yang habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh